Halo teman-teman trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia. Di video part 3 kali ini kita akan membahas salah satu analisa technical trading yaitu supply and demand analysis terkait rally base drop. Di video part pertama dan part kedua kita telah membahas rally base rally dan drop base drop. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan salah satu base di supply and demand analysis yaitu rally base drop. Rally base drop ini terjadi pada level-level reversal. Nah di level tersebut biasanya ada sebuah base yang kemudian nanti ketika base ini disentuh kembali akan terjadi rejection. Harga membuat sebuah rally, ini rally ini kenaikan, kemudian membuat sebuah base, kemudian harga turun kembali. Ini disebut rally base drop di supply and demand analysis. Kita praktikan langsung di chart. Ini harga membuat sebuah rally, kemudian harga membuat base di atas ini kemudian dia drop. Ini base kita. Kita tandai dulu ini sebagai level rally base drop. Nah ini biasanya level ini ketika harga naik menyentuh level base ini, harga akan mengalami rejection. Base ini, rally base drop ini biasanya trader-trader yang menggunakan supply and demand analysis, mereka akan meletakkan sell limit di sini. Mereka akan letakkan sell limit di sini, kemudian meletakkan stop loss mereka di atas base. Ini base ini belum tersentuh. Kita entry sell limit di sini. Sell limit di sini. Dan stop loss kita ada di sini. Di atas base. Kita coba cari lagi. Salah satu setup. Rally base drop. Nah ini contoh rally base drop. Harga dari bawah naik. Membuat sebuah base di sini. Kemudian harga melanjutkan penurunan. Kemudian harga melanjutkan penurunan. Ini rally. Kenaikan. Ini base. Dan ini drop. Kita melakukan sell di base ini. Zona sell. Stop loss kita di mana? Stop loss kita berada di atas base. Harga masuk menyentuh order kita di dalam base. Tidak sampai menyentuh level stop loss kita. Kemudian harga turun. Risk and reward kita kurang lebih. Kita memiliki resiko 322 poin. Dan kita mendapatkan keuntungan 1.663 poin. Oke. Kita ambil contoh lagi salah satu setup. Rally base drop. Ini kita kecilkan. Kita ambil contoh yang clean. Ini harga dari bawah naik ke atas. Membuat sebuah rally. Kita tandai dulu sebagai rally di sini. Kemudian dia membuat sebuah base. Kita zoom. Ini base yang telah kita tandai tadi. Ini rally. Ini base. Oke. Dan ini crop. Ini zone entry sale kita. Zone entry sale. Dan stop loss kita berada di atas base. Di atas sini. Entry sale kita ada di sini. Ini entry sale yang pertama kita. Ini. Ini sale kedua. Ini sale kedua. Ini sale keempat. Dan ini sale kelima. Oke. Setelah harga membuat drop. Dia mengambil order sale kita yang pertama. Saya tandai sebagai sale 1. Sale. Oke. Kemudian harga turun tidak menyentuh level stop loss kita. Dan kita mendapatkan keuntungan kurang lebih 2037 poin. Kemudian harga naik lagi masuk ke base kita di sini. Kita entry sale. Kita entry sale. Dan kita mendapatkan keuntungan 1.325 poin. Kemudian setelah harga turun. Kemudian masuk lagi ke base kita. Menyentuh order sale kita yang ketiga. Ini sale keempat. Ini sale kelima. 5 kali kita melakukan entry sale. Kemudian baru yang ke-6 kita terkena stop loss. Oke. Stop loss kita di entry yang ke-6. Minus 386 poin. Dan entry sale yang pertama kita mendapatkan keuntungan 2.092 poin. Entry sale yang kedua. 1.200. Entry sale yang ketiga. 1.400. Entry yang keempat juga hampir sama. Kurang lebih 1.600 poin. Entry sale yang ke-5. 455 poin. 5 kali kita win dan 1 kali kita terkena stop loss. Inilah kegunaan daripada base ini. Biasanya harga ketika menyentuh base ini akan mengalami rejection. Kita ambil contoh lagi. Setup rally base drop. Ini harga naik membuat sebuah rally. Kita tandai rally. Kemudian dia membuat sebuah base. Saya tandai sebagai base. Base zone entry sale. Zone ini tempat kita melakukan order sale. Kemudian harga membuat drop. Rally base drop. Oke. Harga dari bawah masuk ke base kita. Mengambil order sale kita yang pertama disini. Ini entry sale kita yang kedua. Ini entry sale kita yang ketiga. Ini entry sale kita yang ke-4. Dan ini entry sale kita yang ke-5. 5 kali kita melakukan entry. Dengan resiko stop loss di atas ini. Di atas ini. Entry yang ke-6 kita terkena stop loss. Kurang lebih 397 poin. Dan entry sale kita yang pertama. Untung 1.840 poin. Begitu pula dengan entry sale yang kedua ini. Entry sale kita yang ketiga. Profit 944 poin. Entry sale yang ke-4. 700 poin. Entry sale kita yang ke-5. 616 poin. Risk dan reward yang sangat sebanding. Oke. Kita cari lagi salah satu setup rally base drop. Kita cari yang benar-benar clean. Agar teman-teman dapat paham dengan mudah. Bagaimana rally base drop ini di respon oleh market. Ini. Harga dari bawah naik. Membuat base. Ini base kita. Oke. Ini rally. Ini base. Ini drop. Rally base drop. Oke. Kemudian harga masuk ke base kita. Dari sini. Ini pertama. Mengambil order sale kita. Kemudian harga turun. Kemudian harga naik kembali masuk ke dalam base kita. Kemudian harga turun. Ini. Entry kita yang tadi. Kita melakukan sale 4 kali. Ini sale pertama. Sale kedua. Sale yang ketiga. Dan ini sale yang keempat. Dengan resiko level stop loss kita di atas ini. Inilah bukti bahwa. Rally base drop ini sangat di respon oleh market. Oke. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari. Rally base drop ini. Atau supply and demand analysis ini. Silahkan buka dari video yang pertama. Agar teman-teman mengetahui. Ada berapa base di supply and demand analysis. Serta bagaimana cara menggunakannya. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas dari video ini. Silahkan komen di kolom komentar. Dan saran dari saya kepada trader-trader semuanya yang ingin menggunakan supply and demand analysis. Silahkan biasakan teman-teman melukis cat terlebih dahulu dan kandai semua level-level yang termasuk ke dalam supply and demand analysis. Selamat berjumpa di video selanjutnya part keempat yang akan membahas tentang drop base rally. Jangan lupa subscribe channel Vare Club Indonesia. Dan selamat berjumpa di video yang keempat yang akan membahas tentang drop base rally. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.